Cepat membaca, 30 jam lancar calistung Metode membaca tanpa mengeja Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengajarkan membaca ke anak Ada beberapa metode yang bisa digunakan Masing-masing metode ada kelebihan sendiri-sendiri Dengan berbagai pertimbangan kami menggunakan metode membaca tanpa mengeja Karena sesuai dengan tujuan utama kami, yaitu anak bisa cepat membaca Inti dari metode ini adalah bagaimana mengemas kegiatan belajar menjadi suatu kegiatan Yang menyenangkan bagi anak dengan permainan, flashcard dan lain-lain Sehingga anak tidak merasa kalau sebenarnya mereka sedang belajar Dalam metode membaca tanpa mengeja, di awal tidak dikenalkan nama huruf Tetapi langsung membaca suku kata tanpa dieja Ketika anak sudah mulai lancar membaca, baru dikenalkan nama-nama huruf Karena target utamanya adalah anak bisa cepat membaca Jadi di awal kita mengurangi beban anak untuk menghapal nama huruf Sehingga target bisa lebih cepat tercapai Untuk membuat anak merasa senang belajar membaca Ada delapan langkah yang menjadi pedoman kami dalam kegiatan belajar calistung Langkah 1, Ice Braking Lakukanlah Ice Braking di awal kegiatan belajar untuk mencairkan suasana Dan membuat anak merasa senang ketika akan belajar Otak akan lebih mudah merekam hal-hal baru ketika suasana hati senang Beberapa kegiatan Ice Braking yang bisa dilakukan antara lain Tepuk, gerak dan lagu, senam otak dan permainan ringan lainnya Langkah 2, Review Ulas kembali materi-materi yang sebelumnya sudah pernah diajarkan untuk mengecek apakah anak sudah menguasai atau belum Kalau sudah menguasai bisa dilanjutkan ke materi berikutnya Kalau masih ada yang kurang dikuasai ulangi bagian yang kurang dikuasai Langkah 3, Demonstrasi Guru atau orang tua mendemonstrasikan terlebih dahulu pengucapan suku kata yang akan diajarkan Dan anak diminta mendengarkan Setelah beberapa kali diucapkan, anak diminta untuk mengulangi suku kata yang diucapkan oleh guru atau orang tua sampai pengucapannya tepat Selanjutnya anak diminta mengucapkannya sendiri, guru atau orang tua hanya menunjuk atau memperlihatkan flashcard dari suku kata yang sedang diajarkan Yang perlu diperhatikan pada tahap demonstrasi ini adalah Bagaimana kita memancing anak untuk mengucapkan kata tersebut berulang-ulang hingga tertanam dalam ingatan memori mereka Kita baru mengajarkan suku kata baru ketika anak sudah lancar membaca suku kata yang sedang kita ajarkan secara berulang-ulang dengan tempo cepat Langkah 4, Evaluasi Setelah mengenalkan beberapa suku kata ke anak, kita mengecek atau mengevaluasi apakah materi yang kita sampaikan pada tahap demonstrasi telah tertanam pada memori anak atau belum Langkah 5, Menulis Gaya menulis dan proses anak belajar menulis sangat bervariasi Kita hanya mengajarkan dasar-dasarnya saja, yang terpenting adalah banyak latihan sehingga anak terbiasa menulis dan bentuk tulisannya bisa rapi Langkah 6, Penguatan Memori Konsentrasi anak untuk belajar biasanya hanya bisa bertahan beberapa menit awal saja, sedangkan konsentrasi anak untuk bermain jauh lebih lama, bahkan bisa sampai beberapa jam Oleh sebab itu daripada kita memaksakan anak untuk konsentrasi belajar lebih baik kita memanfaatkan konsentrasi anak dalam bermain dengan menyisipkan materi-materi belajar dalam berbagai permainan sehingga anak tidak merasa kalau sebenarnya mereka sedang belajar Langkah 7, Berhitung Menanamkan pemahaman konsep dasar dan penalaran dalam berhitung Mengenalkan beberapa metode berhitung, anak bisa memilih metode mana yang dirasa paling sesuai untuk dirinya Langkah 8, Pembiasaan Kegiatan belajar membaca dibiasakan secara rutin, sehari 1 jam selama 30 hari Bisa dilakukan di pagi, siang atau sore hari Jadi targetnya adalah setelah 30 jam belajar, anak sudah lancar membaca, menulis dan berhitung Di awal dan di akhir kegiatan belajar dibiasakan membacakan kalimat-kalimat pendek yang memiliki makna positif untuk membentuk dan menanamkan karakter yang baik kepada anak Misalnya Rajin pangkal pandai Hormati orang tuamu Sayangi orang tuamu Sayangi temanmu Jangan lupa sholat Sholat tepat waktu, dan lain-lain Selain itu kami juga menerapkan pembiasaan penggunaan bahasa Inggris, bilingual, selama kegiatan belajar Tahapan mengajarkan membaca dengan metode membaca tanpa mengeja Tahap 1. Mengenalkan suku kata satu per satu Ini adalah tahap demonstrasi Guru atau orang tua membacakan terlebih dahulu satu suku kata yang akan diajarkan Anak diminta mendengarkan Jangan langsung bertanya ke anak, tapi guru atau orang tua memberi contoh kepada anak Setelah itu anak diminta menirukan satu suku kata diulang-ulang, pembacaan suku kata tersebut jangan dipanjang-panjangkan Diawali dengan jeda yang agak lama, kemudian semakin diperpendek jedanya Jika anak lancar mengucapkan suku kata dengan jeda yang pendek maka akan memudahkan anak membaca cepat Suku kata yang dibaca bisa dari buku, cepat membaca, tulisan di whiteboard atau menggunakan flashcard Contohnya seperti ini Tirukan ya? Da Ingat, bentuk huruf merupakan simbol yang baru bagi anak anak Jadi di awal, anak akan mengalami kesulitan untuk mengingat bentuk-bentuk huruf dan bagaimana cara bacanya Pada proses ini kita harus ekstra sabar dan kadang harus menggunakan trik-trik khusus agar anak lebih mudah mengingat Urutan mengenalkan suku katanya bisa disesuaikan dengan yang sudah tersusun di buku, cepat membaca, dari jilid 1 sampai dengan 4 Tahap 2. Merangkai suku kata Setelah anak diajarkan 2 atau 3 suku kata, anak diminta menirukan rangkaian suku kata yang sudah pernah diajarkan Setelah lancar menirukan, kemudian anak diminta membaca sendiri Jika masih ada yang salah atau ragu, dibetulkan atau dibantu cara bacanya Indikasi keberhasilannya adalah anak lancar membaca rangkaian suku kata dengan cepat dan tepat, jeda antar suku katanya singkat Kulung 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 Kalem 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 Lembul 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 Kalembul 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 Tambah, sampah, rempah, adhan, simpan, rumpun. Tahap 3. Menulis Gaya menulis dan proses anak belajar menulis sangat bervariasi. Kita hanya mengajarkan dasar-dasarnya saja, seperti, bagaimana memegang pensil yang benar, membuat garis lurus, garis lengkung, membuat bentuk-bentuk huruf. Selanjutnya anak latihan mencontoh tulisan-tulisan. Di tahap akhir, anak diajarkan mencongak, yaitu menulis kalimat yang diucapkan oleh guru atau orang tua. Tahap 4. Penguatan Memori Pada tahap ini kita memanfaatkan daya konsentrasi anak dalam bermain. Kita gunakan kesempatan ini untuk menanamkan lebih dalam materi-materi yang sudah diajarkan ke dalam memori jangka panjang anak. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap penguatan memori, misalnya, bermain petak umpet, menyentuh benda yang mengandung suku kata yang disebutkan, mencari suku kata yang hilang, permainan dengan flashcard, dan lain-lain. Demikianlah sekilas tentang metode belajar cepat membaca pada program 30 jam lancar Calistung. Untuk metode belajar menulis dan berhitung akan kita bahas di video yang lain.